assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi tutorial cara menonaktifkan secara permanen window update pada Windows 10 seperti yang kita ketahui bahwa khusus Windows 10 tidak bisa di nonaktifkan window update nya secara permanen hanya melalui kontrol panel jadi disini kita harus menggunakan trik-trik tertentu agar window update nya bisa di nonaktifkan secara permanen secara umum untuk menonaktifkan window update biasanya kita cukup hanya melalui kontrol panel biasanya disini kita cukup mematikan tombol on nya menjadi tombol off namun ternyata untuk Windows 10 disini jika kita sudah mematikan tombolnya hanya akan berlaku selama 35 hari dan setelah itu disini kita harus mematikan lagi atau menonaktifkan lagi tombolnya menjadi off karena setelah 35 hari disini tombolnya akan berubah on kembali nah pada kesempatan kali ini saya ingin memperbagi triknya untuk bisa menonaktifkan window update secara permanen menggunakan dua trik sekaligus untuk trik yang pertama kita harus menyambungkan terlebih dahulu laptop atau komputer kita pada jaringan WiFi yang sering kita gunakan atau sering kita pakai sehari-hari setelah koneksi di WiFi tersambung disini kita klik kanan bagian WiFi kemudian kita pilih Open Network and internet settings disini kita klik saja kita pilih kemudian pada halaman berikutnya disini kita pilih WiFi kemudian pada halaman WiFi disini kita pilih Manage Knows Network disini kita klik saja untuk selanjutnya di halaman ini kita pilih jaringan WiFi yang sering kita gunakan disini kita pilih kita klik kemudian pada bagian ini untuk menunya kita pilih menu properties pada halaman properties disini kita Scroll kebawah kemudian kita cari metric connection dan pastikan bahwa untuk tombolnya dalam kondisi off kebetulan disini sebelumnya sudah saya off kan hal tersebut kita lakukan agar bisa menjaga terjadinya update secara otomatis pada Windows 10 kita namun disini perlu kalian ketahui bahwa setiap kita ganti jaringan WiFi maka kita juga harus menyetelnya ulang pada bagian method connectionnya kemudian yang berikutnya kita juga harus menonaktifkan sistem window update-nya namun sebelum melanjutkan ke tutorialnya saya ingin mengajak kalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe ke channel ini dan aktifkan semua notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tutorial tutorial menarik kedepannya dari channel ini Oke kita lanjut tutorialnya disini kita langsung saja ketik pada pencarian disini kita tuliskan services dengan menuliskan services paket C disini sudah terlihat langsung saja kita klik jika pada laptop kalian baru pertama kali dibuka menu servicenya biasanya akan muncul jendela baru kalian tinggal klik ok atau klik yes kemudian pada halaman ini kita Scroll kebawah kemudian kita cari file atau kita cari tulisan window update kita Scroll kebawah disini sudah ketemu disini untuk window update-nya masih running berarti meskipun pada kontrol panel sudah di nonaktifkan disini ternyata masih berjalan untuk window update-nya kemudian untuk langkah berikutnya disini kita double klik saja disini kita klik dua kali maka disini akan muncul jendela baru kemudian bagian startup disini kita pilih kemudian kita ubah dari manual ke disable kita ubah dari manual ke disable kemudian yang berikutnya disini kita jangan dulu menekan tombol ok namun disini kita klik terlebih dahulu tombol stop jika kalian langsung memilih ok tanpa menyetop terlebih lebih dahulu maka untuk service window update-nya masih running atau masih berjalan meskipun sebelumnya kita sudah memilih menjadi disable disini saya akan perlihatkan disini saya langsung klik ok sebelum stop Hai dan ternyata untuk servisnya masih running atau masih berjalan saya klik kembali saja disini klik tombol stop baru kita pilih ok maka disini tuh status runningnya sudah tidak tersedia kemudian untuk langkah berikutnya disini kita tutup saja halaman ini kemudian kita ketik lagi pencarian pencarian dengan menuliskan registry atau kalian juga bisa mengetikkan regidit kalian bisa mengetikkan seperti itu jika disini sudah muncul untuk registry disini kita klik saja kemudian di halaman ini disini kita klik icon panah pada bagian kai lokal mesin disini kita klik panahnya maka yang berikutnya akan muncul menu baru kemudian disini kita pilih lagi icon panah pada bagian sistem Hai kemudian pada bagian menu di dalamnya disini kita klik lagi icon panah pada bagian current control set disini yang kita klik icon panahnya bukan tulisannya maka yang berikutnya juga akan muncul menu baru di dalamnya untuk yang berikutnya disini juga kita harus klik icon panah pada bagian service disini kita klik icon panahnya pada bagian service setelah kita klik icon panah pada bagian service disini kita Scroll ke bawah kemudian kita cari tulisan wowshoft untuk tulisannya w-u-a-u-s-e-r-v Scroll ke bawah sampai ketemu ini tulisannya jika tulisannya sudah ketemu untuk wowshoftnya disini langsung klik tulisannya disini yang diklik tulisannya maka di samping kanan akan muncul beberapa menu atau beberapa file kemudian yang berikutnya disini kita perhatikan bagian kanan disini kita cari tulisan image part jika sudah ketemu disini langsung klik saja kemudian pada bagian extension disini kita edit tulisannya di belakang chef host disini kita tambahkan angka nol atau kita tambahkan huruf X disini kita jangan sampai salah meletakkan huruf tersebut jika kita menambahkan angka nol di belakang titik maka kita hanya akan merubah extensionnya maka disini kita harus berhati-hati setelah kita menambahkan angka nol atau huruf X di belakang chef host disini kita tinggal klik tombol ok kemudian yang berikutnya kita juga harus mengedit bagian depend on service disini kita klik depend on service pada bagian rpcss disini kita tambahkan angka nol di belakangnya atau huruf X di belakangnya selanjutnya disini kita tinggal klik tombol ok dan untuk proses penona aktifkan Windows update pada Windows 10 sudah selesai disini kita tinggal tutup halaman ini oke sekian tutorial dari saya mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh